dan tidak berkompromi sedikitpun Terima kasih Tuhan, sertai kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam acara live streaming dan malam hari ini kita akan khusus membahas satu topik yaitu Lautan manusia menyambut Pastor Andy Simon di Makassar Lalu mau apa? Itu judulnya itu topik kita malam hari ini dan bagi orang-orang terdentu mungkin ini dilihat sebagai sesuatu hal yang mengada-ada sedang cari kerjaan sedang kurang kerjaan si muri wali ini lalu cari-cari kerjaan cari gara-gara sama orang kalau pelayanan itu adalah urusan orang per orang adalah urusan bagaimana saya melihat orang lain dan menilai orang lain atau orang lain melihat saya dan menilai saya kalau pelayanan hanya dipahami sebatas itu hari ini saya berhenti pelayanan tidak ada guna tidak ada urusan yang saya dan Andi Simon secara pribadi tidak ada urusan yang sama sekali apakah dia hidup seperti apa? apakah dia memakai apa? apakah dia? kenapa lihat dia? suaranya bagus dah? cek suaranya langsung apakah dia memakai mobil apa? apakah dia mempunyai rumah seperti apa? apakah rumahnya punya kolam renang atau apa? itu bukan urusan saya itu bukan urusan saya jadi ini bukan masalah menilai orang itu secara pribadi hidupnya secara pribadi seperti apa bagi saya itu persetan dan orang lain menilai saya seperti apa? orang lain menilai saya seperti apa? apakah orang memandang saya jelek? atau orang memandang saya ini bodoh? atau orang memandang saya ini cerdas? pintar? jelek mukanya? atau enggak apa-apa? itu udah urusan silahkan orang menilai jadi kalau masalah pelayanan hanya dilihat dari hal-hal semacam itu maka apa masalahnya? eh? tidak ada masalah katanya cek langsung suaranya cek langsung suaranya saudara yang di live chat mungkin silahkan menulis sesuatu apa suara jelas? kalau suara jelas saya lanjut saya tidak boleh terlalu mengizinkan setan untuk mengganggu saya nah ini jelas katanya ya terima kasih ya saudara bilang jelas nanti ternyata tidak jelas ya saudara yang luki ya ya saya pun luki ya saudara ya ya jadi saudara kalau masalah pelayanan hanya bagaimana saya menilai orang menilai Andi Simon menilai Yesaya Pani Aji menilai Filip Mantova ya menilai siapa saja dan hanya masalah bagaimana orang lain menilai saya hari ini saya berhenti pelayanan itu terlalu remeh terlalu dangkal dan memang itu kurang kerjaan saudara tetapi yang menjadi konsen saya yang menjadi kepentingan saya mengapa saya memberikan kritikan karena ini menyangkut pelayanan Kristen ini menyangkut firman Allah ini menyangkut penyelewenan pemberitaan firman Allah ini menyangkut penyelewenan Gautrin yang benar ini menyangkut pelayanan Kristen maka saya bicara Tuhan utuh saya untuk bicara sama seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama para rasul dalam perjanjian dan sama seperti orang-orang Kristen sejati dalam sepanjang sejarah gereja mereka dipanggil diutus oleh Tuhan untuk berbicara kebenaran dan hanya kebenaran saja demikianlah saya dipanggil oleh Tuhan untuk membicarakan kebenaran kebenaran itu yang menjadi konsen saya bukan pribadi Anisimon bukan pribadi pendeta siapapun jadi saya punya hak untuk bicara seorang membawa-bawa nama Kristen menggunakan Alkitab Kristen memakai simbol-simbol Kristen dan mengajar sebagai pendeta Kristen tetapi melakukan penyelewenan-penyelewenan itu yang menjadi konsen saya kalau Yusuf mau perkarakan saya sejarah hukum mari kita perkarakan ajaran Kristen karena ini bukan masalah pribadi ya siapapun dengar ini baik-baik jangan ancam-ancam saya nguriwali dari seri ancam ya saya tahu surga bersama saya saya tahu Yesus Kristus yang sejati bersama saya saya tahu Allah terhitungkan bersama saya tidak ada yang bisa ancam saya tidak ada yang bisa ancam saya apapun di dunia ini seluruh dunia ini suruh darah jadi ini bukan masalah pelecehan pribadi atau masalah mengkritik pribadi seorang tidak ada urusan saya sedang menyeroti pelayanan seseorang yang saya anggap menyimpang atau pengajaran seseorang yang saya anggap menyimpang dan ini kepentingannya bukan saya pribadi bukan orang itu pribadi tapi kepentingan pelayanan Kristen secara menyeluruh kepentingan pelayanan Kristen secara menyeluruh kalau saudara mau perkhidmatan itu mari kalau saudara mau memperdebatkan firman Tuhan ajaran Kristen yang sejati mari silahkan tadi ada yang tulis-tulis komentar banyak yang memakimang kita tapi banyak juga yang mendukung puji Tuhan semakin hari semakin banyak orang yang sadar kebenaran saya hanya seorang kecil tidak mempunyai pengikut apa-apa kalau pun ada mungkin sedikit sekali saudara tapi lama kelemahan orang mungkin sudah mulai muak dengan penyesatan-penyesatan yang ada sudah mulai gerah dengan penyesatan-penyesatan yang ada yang begitu gampang itu pendeta-pendeta itu menari-nari di member gereja dan memberitakan hal-hal yang tidak berdasarkan Alkitab lalu mereka menyesatkan banyak orang terus saudara tapi sudah banyak orang yang gerah dan mulai melihat sekarang pendeta mana yang kita musti dengan ajaran ya mulai sekarang saya dapat berkat dan khutbah-khutbah pendeta NGN puji Tuhan saya sangat-sangat bersyukur saudara saya sangat-sangat bersyukur ya dan bukan hanya saya ada banyak saudara walaupun jika dibandingkan dengan seluruh pendeta yang ada hanya jumlah sedikit ya kalau dibandingkan dengan jumlah semua pendeta yang ada hanya sedikit sekali jumlahnya orang yang berani berterusuran seperti saya memberitakan kebenaran dan jujur dan lurus seperti saya dan tidak takut apapun ya hanya sedikit terudah tidak banyak ya tapi kalau dibandingkan dengan dalam pengertian bahwa masih ada pendeta yang bersuara saya anggap banyak ya saya anggap banyak saudara ya saya walaupun beda dengan pendeta mengapur dalam hal limited atau unlimited tapi dalam hal bidat kami satu darah ya dan tidak mungkin saya akan bertengkar sama beliau karena limited unlimited itu sampai habis-habisan lalu kemudian berkelahi cakar-cakaran saya tidak akan lakukan itu saudara karena dalam hal bidat kami berdiri bersama-sama saudara masih banyak ya pendeta-pendeta yang berani-berani yang dan yang menjadi teladan atau contoh paling kelihatan di Indonesia ini yang mulai berbicara keras di tengah-tengah penyelewenan itu pendeta Stephen Tong dan pendeta Stephen Tong itu adalah teladan yang saya lihat saudara dan sekarang bangkit banyak orang-orang yang semacam itu saudara Pak Budi Asali bikin murid ya bikin murid namanya Esra Soro dan Esra Soro sekarang sudah besar sekali pendukungnya, pengikutnya banyak sekali saudara kalau bicara apologet Christian sampai saat ini yang saya anggap apologet Christian paling mengaruh di Indonesia Esra Soro kalau Christopher Christopher yang cari duit di Youtube itu jangan terus mengkolehkan satu isu tertentu itu banyak dan pengikut mereka mungkin banyak ada yang mungkin lebih banyak dari Esra Soro saudara ada yang mungkin lebih banyak dari Esra Soro tapi yang berjuang dari awal dari kecil berapologi tiga itu saya lihat Esra Soro dan orang-orang semacam ini sangat-sangat sedikit sangat-sangat sedikit saudara sangat-sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia ini maka saya sendiri tidak pernah berhenti bersuara ya engkau kenal saya atau tidak kenal saya engkau puji-puji saya atau engkau canci mati saya tidak ada urusannya karena urusan saya adalah pelayanan Kristen bagaimana Kristus dimuliakan bagaimana firman Allah ditegakkan bagaimana pelayanan Kristen yang sejati dijalankan saudara nah berkenan dengan topik kita hari ini saudara saya hari ini melihat satu video yang diunggah di channel Pastor Andi Simon sebentar saya buka ya sebentar mungkin saya tunjukkan sedikit ya ya ini judulnya saudara viral makasar lautan manusia jadi makasar lautan manusia ya begitu ya saudara ya ya tentu ini yang ingin bertemu dengan Pastor Andi Simon saudara sebentar saya saya perlihatkan tujuan yang memas iklannya sebentar ini iklannya dari jelaskan softra jadi jengankan saja ya ya ini saudara kira-kira ini mantar ya ini ya saudara ya jadi ada lautan manusia yang terlihatnya memang mau bertemu dengan Pastor Andi Simon disini saudara nah yang menjadi konsen saya disini ya bukan masalah Pastor Andi Simon banyak pendukung lalu pendukung itu berkerumun atau mungkin orang-orang yang minta didoakan oleh Pastor Andi Simon lalu kemudian mereka berkerumun dan apa namanya berdua yang begitu itu tidak masalah bagi saya ya kalau memang seseorang mempunyai banyak pengikut banyak pendukung lalu ketika dia datang di satu tempat lalu orang itu berduyun-duyun ya itu hak dia saudara bagaimana kita bisa protes ya itu adalah urusan saudara ya bukan masalah itu ya tetapi yang menjadi problem bagi saya bahwa Pastor Andi Simon ini memproklamirkan diri dan di media sosial termasuk di Youtube ini saudara sebagai seorang Pastor sebagai seorang pendeta ya Pastor atau pendeta ya atau apapun itu yang sedang melayani Tuhan ya yang sedang melayani Tuhan dia memberikan lenungan-lenungan dia menyembuhkan orang in Jesus name ya ya Yesus bukan Tuhannya orang Islam ya Yesus bukan Tuhannya orang hidup Buddha Yesus bukan Tuhannya orang-orang kejawen atau kebatinan Yesus Kristus itu adalah Tuhannya orang Kristen jadi Andi Simon disini berdiri khusus misalnya dalam channelnya ini sebagai seorang pendeta atau Pastor yang sedang melakukan pelayanan Kristen dan oleh dia membawa nama Kristen pelayanan Kristen simbol-simbol Kristen maka orang-orang Kristen yang lain punya hak untuk melihat menamati menilai bahkan menawasi apa yang dikerjakan karena ini menangkut kepentingan Kristen sudah Kristen bukan milik satu denominasi tertentu bukan ya Kristen bukan milik pentakosta saja tidak Kristen bukan milik baptis saja tidak Kristen bukan milik reform saja tidak Kristen bukan milik daripada bukan Kristen itu menyambut keseluruhan kekristenan saudara mereka yang mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi dan yang mengakui Alkitab adalah firman Allah yang berbibawa mutka kepada mereka saudara jadi saudara ketika seseorang membawa simbol-simbol Kristen membawa-bawa Alkitab Kristen membawa-bawa firman Allah Kristen membawa-bawa Yesus Kristusnya Kristen dan menurut pengamatan orang-orang Kristen yang lain ada ketidaksesuaian dan pengajaran Alkitab ada penyimpangan ada yang tidak benar entah dalam praktek maupun dalam ajarannya maka orang Kristen yang merasa ada masalah ini berhak untuk bicara dan saya menggunakan hati itu sekarang saudara mesti paham ini saudara dan Alkitab memberikan kita contoh seperti itu ketika Petrus mulai sedikit menyeleweng di suatu tempat ketika mereka makan bersama-sama ada Paulus di situ ada bernapas ya ada orang-orang dari golongan Kristen Yunani yang tidak bersunat makan bersama-sama lalu datanglah Jakobus dari Jerusalem yang dianggap sebagai sokoburu jemaah di Jerusalem orang sangat terpandang ketika Jakobus datang Petrus menjadi munafik lalu dia bangun pergi dia maka Paulus terguruh langsung di situ kalau engkau seorang Yahudi tapi hidupu tidak seperti orang Yahudi bagaimana engkau meyakinkan orang lain menjadi orang Yahudi itu maksudnya apa kalau engkau sebetulnya Kristen mengikut Kristus tapi engkau munafik berpura-pura tidak mengikuti teladan Kristus engkau lahir ketika engkau mus datang sementara engkau duduk bersama-sama dengan Kristen di Yunani yang tidak bersunah bagaimana engkau meyakinkan orang lain menjadi Kristen di sini Paulus menegur Petrus dengan keras ini konteksnya antara saudara seiman yang satu dengan saudara seiman yang lain karena Petrus adalah Rasul Kristus sungguh-sungguh Paulus adalah Rasul Kristus sungguh-sungguh di antara sesama saudara seiman saja ada saling menegur dan itu di depan umum saudara itu di depan umum bukan sembunyi-sembunyi di depan orang banyak bahkan Paulus tulis seguran itu di dalam kitab Galatia saudara keliti kitab Galatia saudara apalagi jikalau yang melakukan itu adalah bidai aliran sesat pengajar sesat Paulus bahkan berkata apa terkutuklah mereka yang memberi dengan injil yang lain jadi orang Kristen yang merasa melihat sesuatu pelayanan atau pengajaran bermasalah lalu diam saja orang Kristen itu berdosa dan saya tidak mau mengambil bagian dalam dosa yang semacam itu saya mau menyatakan kebenaran sebagaimana firman Tuhan menyatakan kebenaran itu sendiri saya tidak mau menambah saya tidak mau mengurangi kalau sesuatu salah mari kita nyatakan salah kalau sesuatu itu sesat mari kita katakan sesat tidak boleh tutup mulu Paulus memberi teladan Yesus Kristus dalam setiap pelayanan yang pernah kompromi dan hal-hal yang sesat bahkan dia berkata apa barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini lebih baik batu kilangan diikatkan ke leher lalu ditanggal lakukan ke dalam laut ini teguran yang sangat keras tidak main Yesus Kristus tidak pernah bermain dan tanya satan bahkan di dalam Injil Matius setiap nabi palsu yang terus berseru nama Yesus melakukan mujizat demi nama Yesus melakukan segala sesuatu demi nama Yesus tapi Yesus berterus terang kepada mereka enyah kamu pembuat kejahatan aku tidak pernah mengenal kamu keras saudara kalau Kristus keras para rasul keras para nabi keras terhadap penyesatan baca kitab Yeremia saudara bagaimana Yeremia bertempur dengan nabi nabi palsu dengan nabi nabi yang tidak pernah dipakai oleh Tuhan tidak pernah dipanggil diutus oleh Tuhan saudara maka bagaimana kita pengikut Kristus menjadi loyal ketika ada penyesatan menjadi takut ketika ada penyesatan oh no saudara saya sendiri tidak mau takut saya sendiri harus bicara kalau saya tidak bicara jaga saya terbakar kalau saya tidak bicara jaga saya terbakar dan mungkin bisa membunuh saya lebih baik saya bicara supaya saya sehat dihadapan Tuhan saudara jadi saudara kepentingan saya membahas ini karena Andi Simon membawa simbol-simbol Kristen dan melakukan pelayanan membawa nama Kristen membawa Alkitab Kristen Yesus Kristusnya Kristen maka dia selalu berkata in Jesus name in Jesus name maka kita saya dan beberapa saudara mengkritisinya dan itu tidak bisa diperkarakan secara hukum karena bukan penghinaan secara teribadi dengar baik-baik jangan oh gila saya takut menghadapi hukum ini banyak orang yang mengatakan ancam-ancam MDM ini sudah bisa ditutup pencemaran nama baik pencemaran nama baik apa yang saya lakukan saya pernah memaki-maki dia secara pribadi saya pernah menghina dia secara pribadi tidak saya menilai dan mengkritisi apa yang dia lakukan dalam pelayanannya yang membawa nama Kristen dan seluruh hal yang saya anggap tidak alkitabiah tidak diberikan saudara mau saya secara hukum oh silahkan go ahead saya ikut saudara silahkan jadi tidak usah ancam-ancam saya tidak usah ancam-ancam saya nah sebelum saudara datang ke Makassar sesuai dengan video ini jadi sambung banyak orang itu urusan dia dia punya banyak pengikut urusan dia dia punya hak dia punya hak untuk apa namanya untuk itu semua tetapi permasalahannya karena dia membawa simbol-simbol Kristen dan atas nama pelayanan Kristen lalu pertanyaan saya ketika orang banyak datang itu yang Andi Simon lakukan apa maka judul video saya apa lautan manusia menyambut Andi Simon di Makassar lalu mau apa ini kepentingan saya apakah hanya doa-doa-doa sentuh orang sambil menggerak-gerakan tangan seperti itu sentuh sentuh orang sembuh inci sesenai sembuh inci sesenai lalu kemudian sudah selesai ini yang saya kritisi ini yang saya kritisi ada yang berkata Andi Simon memberi tangan Inci tapi kapan ketika ada kerumunan begini lalu seperti mengakur segala mengatakan coba terima Yesus ada tidak coba tunjukkan kepada saya satu bukti coba tunjukkan kepada saya satu bukti saya akan langsung bikin video meminta maaf klarifikasi secara umum saya orang gentle ketika ada kerumunan beritakan kamu butuh keselamatan dari Yesus Kristus kamu butuh keselamatan dari Yesus Kristus siapa yang mau percaya kepada Yesus Kristus sekarang silahkan menerima dia silahkan ajungkan tangan seperti kalau saya keliling saya ikut telahgan saya pendetasi bentong itu guru saya walaupun saya tidak pernah duduk di kelasnya tidak pernah ketemu dia ngomong-ngomong tapi itu guru saya saya persis melakukan apa yang dia lakukan ketika habis kokbah yang full doktrin pengajaran Kristen yang ketat saya tantang orang terima Tuhan Yesus Kristus siapa yang percaya kepada Kristus silahkan acungkan tangan yang mengacungkan tangan tadi silahkan maju ke depan saya dulu dokumentasi terlalu minim sehingga kebaktian keliling saya yang begitu banyak itu tidak terdokumentasi dalam video video-video Softar jadi Softar ada yang semacam itu atau yang kau maksud pemberitaan Injil yang kau maksud pemberitaan Injil hanyalah sembuh 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 tidak berdui orang itu iman seperti apa dia percaya siapa yang penting sembuh 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 ini bukan pemberitaan Injil ini bukan pemberitaan Injil sama sekali no kita lihat nanti apa itu pemberitaan ini tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana Yesus Kristus menjalankan pelayanan kita membuka agitar sekarang Injil Lukas Injil Lukas pasal yang keempat ayat 42 dan 43 Injil Lukas pasal yang keempat ayat 42 dan 43 saya akan membacakan untuk kita semua ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan dia ayat 43 tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Judea jadi ceritanya ini saudara Yesus itu ditahan oleh orang-orang di satu tempat mau ditahan Yesus tinggal di sini saja saya baca ulang dikatakan di sini ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sungi tetapi orang banyak mencari dia jadi Yesus pergi ke tempat sungi dan kalau kita membaca di bagian Alkitab yang lain biasanya Yesus itu entah pagi-pagi atau malam hari dia pergi ke tempat sungi untuk berdoa di sana mengapa Yesus berdoa kalau dia Tuhan kenapa berdoa tapi kita berkata pada saat yang sama dia adalah manusia sejati juga dan yang kedua di bumi ini di dalam kemanusiaan yang sejati dia sedang menjalankan kehendak Bapaknya maka Yesus berdoa di Taman Getsemani Yesus berdoa tapi kita tidak bahas hari ini jadi kalau ada pihak-pihak lain masuk saya lalu cat-cat-cat di sana mengkritik Yesus itu bukan Allah dan sebagainya silahkan saja saudara tapi saya anggap saudara sedang dipakai oleh setak dan hari ini saya tidak menjawab saudara jadi saudara Yesus menepi di sini pergi ke tempat yang sungi saya kira seperti kebiasaannya pergi berdoa pergi bertenang di sana bersekutu dengan Bapaknya saudara karena pribadi Bapak dan pribadi Logos itu berbeda nah saudara tapi orang mencari cari Yesus dikatakan selanjutnya tetapi orang banyak mencari dia menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka jadi orang banyak ini cari Yesus dan berusaha tahan Yesus supaya Yesus jangan pergi dari mereka kita bertanya-tanya ada apa gerangan ini ternyata di dalam ayat-ayat sebelumnya di perikop sebelumnya ya berkop yang dekat saja mulai ayat 38 ternyata di sana Yesus itu pergi ke rumah Simon ya Simon Petrus ya lalu ibu mertua Petrus di sana demam lalu Tuhan Yesus menyembuhkannya lalu kemudian juga kalau saudara membaca selanjutnya orang-orang membawa orang-orang sakit kepada Yesus untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus nah jadi rupa-rupanya yang orang banyak ini lihat Yesus menyembuhkan orang Yesus menyembuhkan orang ini orang itu bukan hanya berdua Petrus dan mereka sangat-sangat terkabung-kabung dan sangat terpingin menahan Yesus mungkin di dalam pikirannya ya kalau Yesus ada di sini kita gak mungkin sakit lagi begitu kita sakit kepala sedikit minta tolong dong Tuhan Yesus sembuhkan sakit kepala maka sakit sedikit saja kita bisa panggil Yesus amanlah kita sudah ada dokter dokter yang dokter atau tabib yang sangat-sangat yang siap sedia menyembuhkan penyakit kita karena mereka melihat bukti bagaimana menyembuhkan orang ini orang itu orang ini orang itu saudara maka mereka berniat menahan Yesus tapi Yesus bilang apa saudara saya baca lagi ya saudara gak usah bosan-bosan dengan Alkitab saya baca lagi di ayatnya yang 43 tetapi ia ia disini Yesus tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain aku harus memberitakan injil kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus dan ayat selanjutnya dikatakan dan ia memberitakan injil dalam rumah-rumah ibadat Judea jadi ternyata Yesus sama sekali tidak menganggap penting kepentingan mereka saya ulang ya Yesus sama sekali tidak menganggap penting kepentingan mereka kepentingan mereka tadi apa tahan Yesus supaya mereka bisa gampang-gampang sembuh Yesus sama sekali tidak menganggap penting dan Yesus berkata aku juga harus pergi ke tempat-tempat lain untuk memberitakan injil jadi dalam pandangan Yesus agendamu yang memanahan saya supaya kamu sembuh-sembuh dalam sakitmu tidak penting toh aku sudah menyembuhkan beberapa orang diantara kamu apakah lagi sekarang yang kamu tutup dari saya yang lebih penting adalah saya pergi ke tempat-tempat lain untuk memberitakan injil dan memberitakan injil itu bukan sekedar sembuh-sembuhkan orang sembuh-sembuhkan orang tanpa berita injil keselamatan Kristus itu bukan injil itu bukan berita injil itu injil palsu saya ulang ya sembuh-sembuhkan orang kesana kemari dikerumuni orang banyak sembuh-sembuhkan orang tanpa berita injil yang sejati tentang bagaimana Kristus menyelamatkan orang berdosa menepus orang berdosa mati dan bangkit bagi orang berdosa sama sekali tidak berguna itu bukan injil sama sekali kita lihat nanti apa itu injil sejati Alkitab memberitakan memberitahu kepada kita sebetulnya tidak terlalu rumit juga memang Alkitab ini mengajarkan teologi yang rumit ada yang rumit sekali ada seperti alat ritunggal ini supaya banyak orang gagal memahami tetapi ada yang sederhana terlalu sederhana ada hanya otak bempel otak tidak mau belajar pikiran bempel tidak mau belajar yang menyebabkan semua menjadi tidak jelas dan ketika nabi-nabi palsu berkelialan menjadi percaya begitu gampang begitu gampang dipipu kita melihat nanti injil itu apa Yesus berkata aku pergi ke tempat-tempat lain juga untuk memberitakan injil untuk apa aku diam bersama kamu disini lalu kamu hanya menganggap saya sebagai tabib yang menyembuhkan kamu tidak penting tidak kira-kira begitu ya sepiringnya seperti itu nah Yesus disini menegaskan aku harus memberitakan injil kerajaan Allah apa itu injil kerajaan Allah mari kita membuka sekarang kitab Roma kitab Roma pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-16 dan saya baca terus saja sampai yang ke-17 ya sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam injil karena injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan dihidup oleh iman apa itu injil Paulus jelaskan di sini dengan amat-amat sederhana saudara sama sekali tidak sama sekali tidak karena injil itu ada isinya yaitu pemberitaan tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan kamu melalui kematiannya dan kebangkitan atau lebih utuhnya melalui hidup taatnya dari lahir sampai mati kalau teologi reforma memahaminya utuh seperti melalui kataatan Yesus dari lahir sampai mati yang disebut sebagai kataatan aktif untuk mengklaim hidup kekal yang gagal diklaim oleh Adam karena dia melawan perintah Tuhan dia kemudian mati untuk apa untuk menghapus dosa 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 itu Injil sederhananya seperti itu sangat simpel memberitakan Yesus Kristus dan karya penembusan dosa ketika ada pemberitaan semacam itu lalu ada tantangan untuk menerima Yesus dan oleh gerakan roh kudus orang bersimpu di bawah kaki Kristus menyesali dosa mereka dan mereka berkata Tuhan Yesus kami percaya kepada engkau ampunilah orang berdosa orang bercak orang rusak selamatkan aku disitulah orang yang diselamatkan oleh Tuhan itu Injil jadi Injil adalah apa kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pertama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani semua orang lalu bagaimana Injil ini boleh menyelamatkan kalau Injil adalah berita tentang Kristus yang menyelamatkan kalau Injil adalah berita tentang Kristus yang menyelamatkan bagaimana Injil itu dapat menyelamatkan Roma 10 ayat 17 sekarang kita buka Roma 10 ayat 17 ini adalah ayat yang terkenal sekali kalau saudara anda hafal itu kebangetan ya ya memang saudara anda suka kita Roma 10 ayat 17 jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus melalui iman seseorang dibenarkan melalui iman seseorang dibenarkan justification through faith tapi bagaimana seseorang bisa beriman jelas disini di ayat 17 melalui pendengaran akan firman Kristus bagaimana seseorang bisa mendengar pemberitaan akan firman Kristus kalau ada yang memberitakan itu sebab saya memberitakan injil supaya orang mendengar injil melalui telinganya dan oleh pekerjaan roh kudus timbul imannya dan ketika timbul imannya maka dia dibenarkan melalui imannya justifikasi through faith ini injil yang selalu semangat saya beritakan sekarang saya sudah semangat saya sekarang lagi seperti sinas seperti hari maut satu tahun ini saya tergeletak khotbah pun puji Tuhan Tuhan pulihkan saya saya bersyukur ada banyak orang yang mendoakan saya berharap Pak MBM pulih kembali kami dapat berkat dari pelayanan Bapak saya senang setengah mati saya bersyukur kepada Tuhan Yesus atas doa doa dan saya berdoa agar saudara bertubuh dalam iman dalam keinginan yang sejati dalam kebenaran yang sejati dalam firman Allah yang sejati yang berdasarkan Alkitab bukan di luar itu bukan saudara ketemu orang sentuh sentuh orang sembuhin Jesus name sembuhin Jesus name sembuhin Jesus name tidak penting tidak penting sama sekali tidak penting saudara jadi saudara jelas jelas ya di dalam pelayanan kita ketika orang berkerumun hanya mau cari sembuh Jesus bilang no saya pergi ke tempat-tempat lain untuk juga memberitakan Injil Injil itu apa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang berdosa orang yang percaya dan dunia yang diselamatkan baik Yahudi maupun Yunani semua orang tidak peduli rasnya apa sukunya apa tapi bagaimana mereka bisa diselamatkan oleh Injil itu mereka harus mendengar berita Injil iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus bagaimana mereka bisa mendengar you harus beritakan bukan sekedar bikin mujizat kesembuhan kesembuhan harus beritakan Injil harus beritakan Injil Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru selamat sesungguh sungguhnya saudara dari semua pemabaran saya saudara lihat Andi Simon melakukan ini ini saya ada bicara pribadi pekerjaan Andi Simon dalam pengertian pribadi Andi Simon dan lain sebagainya saya ada urusan sama itu tapi saya sedang menyoroti pelayanan yang membawa bawa nama Kristen itu kepentingan saya saudara memberikan Injil yang sejati saudara lihat di dalam kerumunan itu dia memberitakan keselamatan dari Yesus Kristus memberitakan karanya penyelamatan dan dia menantang orang untuk menerima Kristus saudara lihat maafkan saya saya belum lihat ini sebabnya saya akan terus mengkritisi saya terus mengkritisi saudara nanti kalau covid meredah saya akan berkeliling lagi saudara dan kali ini karena kita perlengkapan untuk live screening apa segala macam ya puji Tuhan ya sejak pandemi covid-19 pelayanan pelayanan online itu kita bisa lakukan dan nanti kebuktian keliling saya saya akan online supaya saudara lihat bagaimana saya memberitakan Injil saya memberitakan Injil dari basis doktrin reform yang sangat tetap sekali yang diberikan bagaimana saya memberitakan karya penebusan Yesus Kristus dan menantang orang banyak untuk menerima Yesus Kristus dan menantang mereka maju ke depan untuk berdoa bersama-sama dengan saudara itu pemberitaan Injil itu pemberitaan tapi kalau ada orang yang datang aku mau minta didoakan pendeta NIM saya sakit ini ya saya mendoakan saudara tapi itu tidak mungkin tidak boleh menjadi fokus setelah pelayanan saya kalau saudara minta doa dari saya banyak orang kirim via messenger ya Pak saya ada masalah ini doakan saya banyak saudara cuma saya kan tidak mau sharing itu bukan sesuatu yang saya harus unggah di media sosial kasihan dong orang nanti yang yang konseling sama saya yang minta tolong ada masalah tolong didoakan bagaimana solusinya ini pendeta NIM itu ada banyak saudara cuma saya prinsipnya apalagi kalau itu wanita saya hanya menjawab satu kali dua kali dan saya usaha untuk menjawab lengkap utuh karena saya tidak mau apa namanya apalagi dan lawan jenis via jatri begitu komunikasi intens lama sekali wah no saya tidak mau saya tahu batas-batas kekuatan saya saya tidak mau untuk mencampur adukan pelayanan saya dan bekerja Tuhan seksual macam apapun no saya tidak mau saya tidak mau merusak pelayanan saya maka mungkin ada banyak wanita yang tersinggung ya ada seperti mahasiswa sekolah teologi di Jakarta sekolah teologi besar terkenal di Jakarta baik dia minta tolong dong bibing saya dia wanita saudara saya bilang tidak bisa lalu bilang sombong amat apakah karena ini tidak dipublis dan tidak membawa kemuliaan bagi nama bapak maka bapak menolok saya marah saudara saya bilang kamu bukan mahasiswa saya kamu tidak punya hak untuk minta saya saya punya hak untuk menolak kedua kamu lawan jenis bagaimana mungkin saya jaga-jaga sama kamu membimbing kamu saya tidak mau saya punya standar moral terdiri saudara jadi adalah banyak pelayanan pelayanan yang kita lakukan ya tentu dan standar moral kita tidak kita unggah-unggah di media sosial saudara untuk cari popularitas tetapi masalah penginjilan kalau pandemi ini meredah nanti saya akan kembali bikin kebaktian keliling dan saya live screening supaya saudara injil sejati yang saya beritakan dan bagaimana saya menantang orang percaya Tuhan Yesus Kristus karena banyak yang bilang kamu tidak pernah memberitakan injil kamu hanya tahu keba tiga saya suruh memberitakan injil bertahun belasan tahun yang lalu saya berkeliling masuk dari kampung ke kampung desa-desa saudara saya bukan orang akademik yang dingin yang duduk di kantor saya riset saja no saya bukan orang seperti itu saudara saya bukan orang seperti itu jadi saudara injil yang sejati adalah apa Yesus Kristus dan karya penyelamatannya sumbernya dari mana dasarnya apa Alkitab bukan mimpi-mimpi penglihatan-penglihatan palsu bukan itu Yesus yang palsu yang orang sering gampang sekali lihat yang pemberi penglihatan dan mimpi tentang Yesus tapi seluruh ajaran dan kesaksiannya itu melawan ajaran kitab suci pegangannya one nest lagi bukan Alkitab itu jauh dari kitab suci jadi inti-inti Yesus Kristus dan karya penebusan dasarnya adalah Alkitab ketika saudara memberitakan itu dan sungguh-sungguh setia berdasar kepada Alkitab saudara adalah pemberitaan Injil yang sejati kita adalah saudara seiman tidak peduli gereja mu apa bahkan jika lo empo pada ada di gereja katolik Roma tapi aku memberitakan Injil yang sejati dan dasarnya biblical Injil keselamatan Yesus Kristus bahwa dia adalah Tuhan dan jurus selamat selamatnya dia yang mengatakan I am the way and the truth and the life no one comes to the Father except through me enggak ada saudara seiman saya tak mungkin saya menyerang kamu mungkin kita berselisih dalam hal-hal yang tidak fundamental tak mungkin saya membawa kamu saya tetap akan mendoakan kamu saudara jadi saudara kesimpulannya apa dari seluruh pengamatan saya terhadap pelayanan Andi Simon maafkan kalau saya katakan itu tidak biblical tidak tidak dan saya tetap konsisten dengan video-video saya yang menangkapi Andi Simon sudah ada beberapa video dan saya konsisten dengan itu saudara setuju atau tidak setuju bukan urusan saya karena saya lebih suka persetujuan Alkitab bukan persetujuan orang saya lebih suka persetujuan sorga bukan persetujuan manusia saudara sampai disini saya berbicara semoga firman Tuhan dan prinsip-prinsip Alkitab yang saya sudah sampaikan boleh membakar saudara saudara untuk terbakar bagi injil yang sejati zaman ini membutuhkan pemberita injil yang sejati pemberita injil yang tidak kompromi masalah ajaran juga tidak kompromi masalah moral saudara harus bersih ajaran juga bersih moral hidupnya saudara bersih dalam hal uang bukan orang ratus duit bukan orang mata duitan yang hanya menghisap persepuluhan dari jemaat saudara tapi betul-betul menjadi orang yang secara ajaran tetap secara moral juga tetap saudara di era media sosial era digital sekarang ini di mana orang begitu gampang telanjang di facebook telanjang di youtube telanjang di instagram apalagi kalau jabri-jabrian seperti yang melarikan diri itu saudara yang suka tutup sana tutup sini maksiat 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 tutup itu tapi dia sendiri maksiat di WA di whatsapp dan sekarang orangnya sudah masuk penjara saudara tahu yang saya maksud kita kristen tidak boleh seperti itu kristen harus sehat ajaran juga sehat tingkat lakunya sehat seksualnya sehat uangnya sehat kehidupan rohaninya saudara ini yang dibutuhkan sekali saya membakar saudara untuk berjaya bagi kristus untuk injil yang sejati untuk pemberitaan yang sejati untuk berapi-api dari atas mimbar memberitakan firman Tuhan yang sejati doktrin yang sejati injil yang sejati adakah saudara terbakat saya berhak semoga berkati kita sebagian baca kepada Tuhan Tuhan hamba bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan biarlah ini memberkati kami semua biarlah ini menggairahkan kami untuk kami bergairah bagi kebenaran arkitabiah yang sejati bergairah bagi injil yang sejati bergairah melayani Tuhan di seluruh bidang hidupan kami dan sebagai orang Kristen dengan mulut kami kami memberitakan injil keselamatan dari Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat tidak ada yang lain terima kasih Tuhan biarlah kami mempunyai semangat mengabdi yang sedemikian rupa kepada Tuhan dan kami mempunyai pengajaran yang sedemikian teliti sedemikian ketat sedemikian bertanggung jawab juga hidup yang bertanggung jawab kuatlah kami kami butuh anugerahmu kami bukan siapa-siapa kami bukan orang hebat kami bukan orang top kami bukan orang penting kami hanyalah sampah-sampah yang dipunggut oleh Tuhan dan sekarang dijadikan alat-alat Tuhan untuk memberitakan injil oleh sebab itu kuatkan kami anugerahkan kekuatan dari solga kiranya Tuhan selalu bersama-sama bersatukan juga hati semua pendeta semua hamba Tuhan semua pelayan-pelayan Tuhan dari gereja manapun yang memegang acara yang sejati yang berdiri di atas Alkitab yang sejati di dalam penafsiran yang sejati di dalam keperjalanan kepada Allah di Tunggal kepada Dewi Natul Kristus kepada keyakinan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru selamat tidak ada yang lain kepada keyakinan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas mutlak yang harus memimpin hidup kami dan dan kepada keyakinan bahwa kami harus kerjakan pemberitaan Injil yang sejati memurnikan mimbar yang sejati biarlah kami bersatu hati bergandeng tangan bergandeng tangan melawan setiap penyesatan melawan setiap pengajar-pengajar palsu pendeta-pendeta palsu yang menari-nari di mimbar Kristen dan menipu banyak orang Kristen satukan kami ya Tuhan satukan kekuatan kami dan biarlah kami berjaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Tuhan kami bersyukur kepada dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bergohon amin saudara sampai disini live streaming saya malam hari ini udah-udahan kita akan terus setiap malam bisa live streaming kalau saya adalah mungkin kita libur satu malam atau dua malam dan kalau saya tidak bisa malam kita bisa live streaming pagi hari dan yang menjadi konsen saya hanya satu kemuliaan Tuhan Allah kemuliaan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya dan bagaimana firmannya ditegakkan bagaimana firmannya diberitakan dengan layak bagaimana injil sejati diberitakan dengan layak hanya itu konsen saya gak ada konsen saya untuk menyerang orang untuk membabat hadis orang no saya itu bukan urusan saudara pun maki-maki saya ya sudah lah saya gak urusan ya dulu-dulu saya rasa wah terganggu sekali tapi setelah lama ya dimaki-maki seperti itu ya sudah terbiasa itu memang makanan minuman saya sebagai hamba Tuhan yang mau memberikan injil yang sejati jadi saudara sampai ketemu di dalam live streaming yang selanjutnya semoga kita semua bersemangat untuk menyembarkan injil yang sejati puji Tuhan selamat menikmati selamat menikmati